Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini ada HP realme tipenya realme 8 Pro di sini tipenya rmx385 di sini realme 8 Pro dan di sini ada kendalanya yaitu setelah di hard reset dia meminta akun Google Oke di sini untuk mengatasinya itu sangat mudah sekali di sini kita pilih dulu bahasa Indonesia nya kita cari bahasa Indonesia dan ini dia kita pilih bahasa Indonesia lalu kita pilih berikutnya di sini kita pilih lewat wilayahnya juga yaitu Indonesia kita pilih selanjutnya dan disini jangan lupa kalian centang yang ini lalu kita pilih berikutnya nah dan ini jangan lupa juga kalian centang ketiga ini lalu kita pilih berikutnya lalu di sini meminta memasukkan WiFi dan di sini kita pilih lewati ternyata tidak bisa di sini tandanya HP realme 8 Pro ini menyangkut masih akun Google nya ataupun akun Google sebelumnya nah untuk cara mengatasinya yaitu sangat mudah sekali di sini kita back dulu ke menu awal seperti ini di sini kalian hanya perlu kartu SIM atau kartu internet yang ada kuotanya di sini saya memakai kartu IM3 lalu kita masukkan ke HP realme 8 Pro nya di sini saya akan masukkan dulu kartunya dan di sini sudah saya buka lalu tinggal kalian pasangkan saja kartu internetnya ke dalam HP realme 8 Pro nya di sini kita masukkan dulu oke di sini sudah saya masukkan kartu SIM nya lalu langsung saja kita masukkan di sini kita tunggu dulu sampai kartunya terbaca dan keluar sinyal 4G seperti ini setelah itu kita pilih berikutnya kita pilih berikutnya lagi ataupun selanjutnya di sini kita pilih berikutnya lagi dan di sini kita pilih berikutnya karena sudah kita centang dan di sini kita pilih berikutnya jika sudah menampilkan menu seperti ini menggunakan data selanjutnya di sini langkah selanjutnya kita lepaskan kartu SIM nya lagi di sini saya akan lepaskan dulu nah di sini bisa kalian lihat kartu SIM nya sudah keluar dan tidak terbaca lagi lalu di sini langsung saja kita pilih berikutnya dan jika gagal kalian ulangi lagi dari awal dan di sini gagal karena saya lupa mematikan asisten wifi seperti ini di sini saya lupa mematikannya di sini sudah saya matikan lalu akan muncul seperti ini lain dan Google kalian pilih lainnya saja lalu kalian pilih setuju di sini kita pilih nanti kita pilih nanti juga dan di sini kita pilih berikutnya kita pilih berikutnya lagi kita berikutnya terus sampai muncul seperti ini kalian pilih lewati yang di pojok kanan atas dan di sini HP realme 80 nya sudah kita buka akun Google nya yanglah cara melewati akun Google ataupun Bipas BRP HP realme 8 Pro semoga bermanfaat bagi kalian saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh